Round terakhir teman-teman, Purgatory let's go! Wow, pesawat lagi-lagi sama kayak di Purgatory sebelumnya pak Dan Poco kali ini kedatangan tamu yang cukup baru juga Ada dari ranking e-sports Yoi, tapi dia punya senioritas yang lebih menurut gue Untuk Poco ya? Enggak, untuk ranking Untuk ranking, karena HQ disana pak dulu kan Oh iya juga Iya, itu HQ e-sports dulunya Dan sekarang kita lihat gimana jakit udah berhasil eksekusi Mercy dan juga Ektin Dir, dihajar sama hand Jakit udah dapetin satu Ektin juga Dan Kapten Lim udah ke notice Bakal lari-lari, belum pegang senjata yang proper baru UMP aja Aduh, sedih banget gue ngeliatnya Harapannya lumayan tipis sih pak, jujur Iya ini susah sih, 4 lawan 1 pak Jakit aja nih Oke, coba dicari, masih cukup aman Semoga gak dicek corner ya Dan bro Gak ketemu nih Bro, 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 please udah coba Coba, aku adalah mobil Tayo Iya Udah jangan bikin step coba Ya, aduh disken Disken dong Kena dong ini Iya, iya, iya Enggak Oh nyaru banget bro, real nyaru ini Ya, ketauan Gerak dah udah Ente Ente Lim Ente Lim Tetap semangat Dan jangan menyerah Oke Tetap semangat dan jangan menyerah Karena masih ada satu game lagi Dan masih ada resok untuk bermain maksimal ya Pokok Star Dan ini dia torat Perang-perang Skylots ini nih Gue tunggu juga nih Nah, karena dia Melawan tim yang lagi sedang tidak baik-baik aja menurut gue Iya Ada Ban Don't Cry Dan juga Nero North coba untuk dihujani Ada Darkol juga Darkol sih gak mau pake lama-lama Masuk ke daerah dalam Temen-temennya juga bergerak dari arah kiri Tapi sayangnya Darkolnya tertakedown Ditukar oleh seorang David Masih cukup bagus Tapi Don't Cry Coba ngeliat seorang North kali ini Menggunakan Mach 7-nya Senjata yang paling menyebalkan untuk bagian early game Wah David coba dikomet juga Wah, diayamin bro Toratnya Kenapa jadi terpojokan gini Oh Waduh Torat Gak bagus Gak bagus Untungnya Ikal masih bisa menjadi second option ya Ya, Ikal masih bisa ngidupin lagi Dan Untungnya Ikal juga masih punya 200 poin Dia ngambil coin incek juga Coin incek Iya, emang coin incek bilang Sebutannya Oke JV Sports JV Kali ini Berhadapan dengan temen-temen dari Team Flash Sudah memberikan satu damage-nya luar biasa Barusan Shin berhasil di takedown Kogar kali ini menjadi satu sosok yang menyebalkan Ngelempar ke arah atas Menggunakan satu glue melternya Tapi limit Berhasil di takedown oleh seorang Beo kali ini Wah, ini Kita akan lihat gimana Vietnam melawan Thailand Dimana Artemis sepertinya lebih siap Satu persatu mulai coba dilucuti Double picknya cakep banget ya Anbin Bersama Beo dan Om Wow Wow JV Sports baru aja diratakan Sama Sesepuh Dari Vietnam Salah satu tim yang paling lama dan juga konsisten Dari Vietnam Tim Flash Lu bayangin Kalau Fikri Sama Jakit Di satu tim yang sama Bo Iya bener Jadi Fikri kita SR itu bro Asli Bikin dinasti dia kan Dinasti Makanya reunited tuh Dinasti warrior kan Dan Ini juga Gue penasaran Todak ya Ya Dia baru dapetin Buya nih Baru dapetin Buya Harusnya punya mental yang lebih Bagus Secara Dia punya Playstyle Kayak dia tau juga nih Musuhnya bakal kebait Tapi Ini yang gak dia expect nih Di pagar sebelah kanan sana ternyata udah numpuk beberapa orang Dan agak jadi sedikit kesulitan bisa gue katakan Untuk temen-temen dari Todak Tapi masih mau dicoba Ah Berbahaya banget itu Cara nyobanya anak-anak Todak Enggak proper banget Nyoba perang dan nyoba loncat jam cuota tadi gak proper Ini posisinya Todak jadi udah kelock gini Dan I have to say Todak udah pasti rata Ini Coach Alpha agak pusing sih Coach Alpha nih Coach Alpha pasti pusing nih Kers nih Kers nih Abis Buya tusun nih Ternyata kersnya nyampe ke Todak juga ya Nyampe ke Todak jauh ya Mainnya agak jauh Sampai nyebrang nih Tapi kalau kita lihat dari Red Reverse ini Mereka juga berarti kan main 8 game ya Benar 8 game Tapi mereka gak terlalu maksimal kayak temen-temen dari Indo ya Benar Tapi menurut lu dengan meta yang sekarang sebenernya Ngedukung Indo gak sih? Ngedukung banget gak sih buat Indo? Ngedukung Ngedukung Makanya kalau lu perhatiin gimana Onik, gimana RRQ, gimana Torat main itu Mereka punya tempo Cepet jadi cepet banget Udah mau perang terus keulur Jadi lama bisa narik juga gampang Contoh yang paling Gampang? Paling gampang Paling relevan bisa kita lihat adalah Sebenernya bukan cuman ke Tiga tim yang tadi gue sebutin Tapi lihat juga gimana Expand Karena Expand juga mostly kan Juga scrim sama anak-anak Indo juga Dan mereka juga kiblatnya Sebenernya dari gameplay bukan Thailand, bukan Brazil Tapi memang mirip pengetahuan Indo ya Betul, betul, betul Makanya lu lihat gimana Expand juga udah eksekusi Dia punya strategi, bagus banget Cara tadi gue ingat banget di Purgatory sebelumnya Dia mau perang Di arah-arah dekat Pulau Mothouse Di atasnya field Antara ujung ketemu ujung bukit Dia pindah pakai portal gue Untuk nahan lagi Terus dia balik lagi ke situ Itu menunjukkan seberapa depthnya Satu rumpun kita ini Terhadap meta OB42 sih Itu ya Jadi buat para survivors tuh Yang pada nanya-nanya Kira-kira cocok gak sih? Itu adalah jawabannya dari Bunga Gisven Tapi kalau kita lihat Kali ini Di menit ke-6 game yang akan berjalan Sudah menyisakan 9 tim dan 36 orang aja nih Cepat banget Ini lumayan cepat Tapi yang gue gak gitu suka Temponya jadi lambat banget Gue maksudnya gak suka sebagai player ya Karena gue ngerasain main di Purgatory Kalau udah kelihatan banyak yang mati Aduh jadi lambat banget nih Kadang untuk gue yang suka barbar Tempo lambat itu adalah musuh banget buat gue Nah Lihat aja Udah mulai pada gak sabar kan Langsung di rush pakai portal gue Begitu saja hand dapet return Langsung fixat satu Tapi F-Radicals kelihatannya lumayan kayak Kepancing udah kelanjur gitu jadinya Dan di belakang ternyata ada tim yang berbeda lagi Ranking Esports melawan Reverse Red Kali ini Iya dan seorang Sming Dengan rambut biru dan juga bareta di tangan Coba untuk mengeker Dan seorang Hoang juga Sudah mulai melihat Ini pergerakan mereka sih Kenapa pak? Hoang ya Marah-marah mulu lu kayak Hoang Kayak Soang Hoang tuh kalau udah ngantuk lagi Hoang Iya 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 Aduh Gue gampang banget kan di strike nih Gara-gara Hoang Marah-marah mulu lu kayak Hoang lu Aduh sticker lucuat Kami kembali ke ingin game Karena memang Kalau ngomongin Purgatory Emang pasti gini nih temponya Tadi gue kan udah Tekankan juga Secara tempo Kalau cepat dia awal Di tengah lambat Dan yang diuntungin Selalu orang-orang yang main pasif soalnya Iya karena kan gini Kalau kita ngomongin Gameplay gampang Di early-nya lebih cepat Di mat-nya lama itu Untuk orang-orang yang suka Rotasi hantem Rotasi hantem itu Mereka harus mikirin Terparti gak nih? Benar Sementara kalau kita main cepat semuanya Penumpukan terjadi Kita tinggal ngeliat kiri kanan Ada yang berantem Kita ajar yang tengahnya Nih Lu liat Nih sekarang Onyx lagi main Nyoba gaya main yang baru nih Nih Onyx lagi main Dengan gaya main yang baru Ngapain dia ke Brazilia sekarang? Dia mau cari orang Dia mau cari opportunity kill Tapi Tiba-tiba tiga orang Tuh ada dari kamar yang berbeda Sayangnya Bad luck banget Buat seorang gardu Dan akhirnya sisanya Udah balik lagi Balik lagi Gak bagus Gak bagus ternyata Nyoba gameplay baru nih Gak baik nih Gak baik Dia belum dapet apa-apa men Dari pulau Pulau Montainville Golfernya Belum Belum bisa dikonversi Menjadi Poin Padahal mereka Bisa santai aja Disitu chill aja ya Ya apalagi sekarang Gak ada Budilam sebenarnya Jadi lu bisa main di Marble-nya dulu Nah tapi Sekarang udah diras Udah telunyut diras Jack Oke Satu tukar satu Jack Ente banget Jack Tapi pertanyaannya Apakah bisa di N Jack sih mungkin bisa di N Tapi scene-nya gue gak yakin Bisa di N Ya Garinya sih gak punya koin Iya Garinya gak punya koin Garinya udah lebih penting cabut Dan kalo Garinya beruntung Garinya sih gak sempet Keskup sama anak-anak itu Harusnya udah enggak Kalo disini nih Harusnya Tapi Kalo kita ngomongin Garinya nih Harusnya Bener kata si ini bilang Si gardu bilang Perbanyakan nge-dok aja Bener Itu udah menjadi Tipikal gameplay yang paling efektif Sejauh ini Cuman memang gue gak bisa Pungkirin pak Kita nge-cash 8 game berasa Apalagi mereka yang main Ya Iya gak sih Ya fokus ya pak ya Fokus Stamina Ya 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 Apalagi mood juga Karena kan ada player yang Emang mbape aja gitu ya kan Sama mood kalah Iya kan Yang suka-suka dia tuh Bener Ada 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 Gak perlu gue sebut siapa gitu ya kan Karena bisa terjadi di Tim siapa aja gitu ya kan Nah Ini kalo kita ngomongin CGG Mereka udah disini Ini artinya mereka pengen main pasif nih Iya Bener 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 Kelihatan banget kayak Mereka udah ambil genteng Ini udah ala RRQ banget sih Iya Udah ala RRQ Dan gue tuh selalu-selalu sama tim-tim yang kayak model CGG, Buriram, RRQ Mereka tuh punya Level intensitas konsistennya tuh Udah di titik yang kayak robot gitu Minimistic Maksudnya kayak Hal-hal yang sifatnya default dan apalan Itu mereka bener-bener menjalankannya Dengan result yang juga hasilnya sama gitu Dengan catatan kayak Trigger disiplin Pertama Dan kayak hal-hal basic yang harus lu ketahuin Itu mereka udah ketahuin Dan sebenernya semua player punya hal tersebut Tapi mereka gak mau melakukan hal tersebut Iya, iya, iya Karena masih ingin lebih aja kadang Dan Nah ini dia nih Zona yang ngedrag kesini Torat sih lagi lumayan banget posisinya Nah bener Gue suka Torat Torat dia ambil lagi rumah batunya dulu Dengan catatan eksekusinya harus bagus Karena kalo dia turun sekarang Ke arah tembok Wah gak enak banget tuh posisinya Torat Tapi kita lihat perang sekarang saat ini terjadi untuk si Triple G Melawan Tim Flash Kembali disini Tim Flash akan beradu mekanik Melawan Thailand selanjutnya Tapi Chosky udah kehilangan sengah darahnya disana Masih ada Artemis yang cukup sabar Main di atas genteng Dan diaduk Diaduk Ternyata Artemis masih setajam itu juga Secara presisi Berhasil mendapatkan satu orang Neo juga mengeksekusi dari arah bawah Chosky juga jatuh knockdown Sisa one more Yang jatuh knockdown juga Ternyata disana On Fire On Fire apakah masih bisa Mencoba mendapatkan pundi-pundi Atas tim Flash yang Tadi sempat nge-abuse Abis momentumnya Karena si Triple G tadi ada diambang kekalahan Tapi sekarang dibalikin Karena On Fire masih ada Itu semata-mata mereka gak komit ke arah Orang yang ada di depan tadi sih Karena kan dia mau nyamatin turun ke bawah Pas ke bawah ternyata masih ada On Fire juga kan Dan atas hal tersebut lah Kemungkinan-kemungkinan yang tadinya Tidak harus terjadi Jadi terjadi gitu Dan kali ini Teman-teman dari ranking esports sendiri Udah coba untuk mulai bergerak lagi Ke daerah dalam Onik sih Ngambil si Sun looting at mereka aja barusan Iya betul Dan ini dia Every Radicals Juga kayaknya harus bermain Bagi fokus sih Bisa gue katakan Karena Nah Dia bukan cuma harus fokus sama Teman-teman dari si Triple G Ada juga masih dari ranking esports Yang bisa datang begitu saja Nah kan Hand tiba-tiba Udah berhasil pick off Dan Every Radicals Bakal lumayan PR Kena delay sama satu player dari si Triple G Peter disana Ini Peter masih sabar banget nungguinnya Peter kayak juga gak mau terlalu terburu-buru Sebenernya kalau dia dapetin satu Gue yakin banget Dia masih coba Pengen ngedeket lagi ke pending machine Tapi untungnya Ditutup jalannya Nama Every Radicals Dan Every Radicals juga Lumayan sibuk Sama satu player dari ranking esports Yang sedang berapi-api Gare di Lensisi dapetin satu lagi Wah Such a good news Nice Nice Dan banyak banget Player-player yang udah bakal kegigit sama zona Dan mati digigit sama zona nih Ini sih return Udah gak punya medkit by the way Jadi ini udah pertempuran Yang menang jadi Bara yang kalah jadi abu Dan sepertinya mereka berdua Semuanya Yang masih tersisa di lapangan basket tersebut Jadi abu sih Karena udah gak ada alasan buat survive juga Nah Torat Timing yang tepat Tapi ini tinggal gimana eksekusi dari homeboys Karena homeboys juga punya peluang menangnya Dan somehow P.E.Sports malah jadi dapetin momentumnya Ah Kapten Darko sayangnya kecolongan dari samping Ini bakalan lumayan fatal untuk Torat Walaupun Torat masih regroup Masih sama-sama knock di tempat yang sama Masih bisa saling revive Tapi Kapten Darko ini bakal jadi sedikit persoalan nih Untuk saling revive ya Dan oke Spade Udah berhasil dapetin satu Kapten Darko Dan bakal langsung dihajar Di rush with saya Sama P.E.Sports Yang mulai menemukan tempo permainan mereka Secara perlahan Hoang Ah Juga masih ada menjadi lini paling belakang Tapi Oh my god Oh my god Homeboys Sayangnya belum selesai dapetin Torat Dia harus dieksekusi sama P.E.Sports Begitu juga dengan Torat Yang harus dieksekusi sama P.E.Sports Bro P.E.Sports mengamuk Seperti yang mulai ini Ini baru P.E.Sports yang saya kenal Benar Don't Cry baru dimainin gak sih Iya Baru dimainin ya Tadi kita sempat gak ngeliat Baru di dua map terakhir dia dimainin Dan lu bisa liat dampaknya kayak gimana Ketika pergantian pemain itu dicoba gitu Betul Dan kalau kita liat juga kali ini Onyco Olympus Berhadapan dengan salah satu rival mereka Si Triple G yang berada di posisi pertama Tapi ada juga temen-temen dari Red Reverse Yang masih coba untuk bertahan Sementara Peter Membuang dua glue wallnya Untuk coba kabur Dari sergapan lawannya barusan Itu ada orang sih Itu ada satu Onyx sih Sebenarnya si depan Peter tadi tuh Dan Ini si Don't Cry Di sisi lain Mulai juga notice Kalau misalkan ada satu Kempon yang harus dicek Dengan pasti Dan oh wow Every Radicals harus puas Di peringkat ke enam Dan top five Masih bisa di secure At least setidaknya Dari anak-anak Onyco Olympus Dan Onyco Olympus Pinter banget Mainin momentumnya Untuk menggocek-gocek Untuk membuat lawannya agak overthinking Dan dimain-mainin situasinya Supaya musuhnya kepancing Dan sekarang Sisa Red Reverse aja Atau Reverse Red Karena ranking esports Baru aja kandas di peringkat kelima Onyx bahkan punya peluang Masuk top three Dia buka portal gue tadi Naik ke arah genteng Tapi di genteng ada P.E.Sports sekarang Ini bakal jadi situasi yang cukup Andilah Antara dilema dan galau Dan giliran dari Gare Akan mencoba mencari peluang Apakah Gare Bisa mendapatkan kesempatan Atau peluang tersebut Karena Gare pelan Tapi pasti Dia mau coba masuk Menyelimnap Ke jantung pertahanan dari Reverse Red Sementara P.E.Sports Udah gak ada yang perlu dia worry Kecuali orang yang di rumah kuning Bung Skylar Ya ini sebenernya Best skenario nya adalah Temen-temen dari Si Triple G nya ini Fight sama P.E.Sports Onyxnya cukup stay aja Siapapun yang keluar dari Fight tersebut Baru mereka hajar Atau Best skenario lainnya adalah Skenario B Dimana P.E.Sports lawan temen-temen Si Triple G Onyxnya lawan Reverse Red Ya Tapi kita lihat Saat lagi Circle akan berbicara Dan juga Jack Udah Di Confirm posisinya Sama Nameless Dan juga Diamond Dari Diamond sendiri Sepertinya saat lagi Akan mencoba menerapkan aksinya Tapi Chosky Kepalanya dari tadi Nantang banget Buat ditembak Sama Don Cry Dari tadi Don Cry Juga pasti gatel banget Ngeliat Peter sama Chosky Di arah rumah kuning Dan Sengaja banget Narik dulu Cari off angle Ditunggu dimana momen Dimana Don Cry Bisa ngeplik Tapi Kakinya masih keliatan bro Itu bro Masih bisa ditembak bro Dan ini bakal jadi peluang Untuk si Triple G Memainkan momentumnya Untuk ngeras ke arah P.E.Sports Dan P.E.Sports Harus lebih berhati-hati lagi Karena berarti Pelan-pelan Kempon yang dimiliki Sama P.E.Sports Sudah mulai digenggam P.E.Sports malah Stick di satu pohon Ini malah menjadi Kesempatan emas Untuk si Triple G Ngespam menuju ke arah Satu titik aja Nah kan One more dapet Dan ini bakal ada Spam grenade juga Ada Sony aktif Ada Dimitri aktif Di sana bagus Bateri One more Dan ini bakal jadi Delay bagus Anak-anak si Triple G Perang udah terlanjur Chaos dan juga Riyuh ramai P.E.Sports juga udah Kehilangan banyak fokusnya Dia ke arah si Triple G Si Triple G masih pinter banget Untuk ngebuang semua resource Yang dimiliki sama P.E.Sports P.E.Sports mau coba naik lagi Tapi Sekarang juga lagi ada Riyuh perang terjadi Dari Onik Olimpus Menuju ke arah Reverse Red Yang udah sisa dua orang Tiga lawan dua Dan ada sebuah Korresian grenade Lemparin Dispam dari arah P.E.Sports Menuju ke arah Rumah Lantai Tiga Untuk Anak-anak Red Dan juga Onik Olimpus Dicari dimana sisanya Tapi Nero lu liat Disana berhasil dapetin Satu One More Sebuah pick off yang cukup mahal Karena One More juga Lumayan berimpak Di arah si Triple G Dan Chosky Berhasil dapetin Don't Cry disana Langsung di anggih saja Hoang A juga jatuh Di tangan Chosky Sekarang sisa Ben aja Tapi Ben berhasil dapetin Peter disana Dan giliran Jari Ben Yang menyelamatkan P.E.Sports Masuk ke peringkat Ketiga sekarang Top 3 Berhasil secure Sama P.E.Sports Giliran Red Reverse Dan juga Onik Olimpus Bersama P.E.Sports Sekarang apakah Dia berhasil selamat Ban Udah ambil posisinya Lebih dulu Dan juga Diamond Udah siap-siap Nice Dia bisa hindarin Ada sebuah lane main Dan masih ditunggu Dicarge begitu saja Tapi seperti yang Fokusnya bakal menjadi Milik Onik Olimpus Karena masih ada Jack disana Dengan dua Barrelnya Sedikit lagi Dua lawan dua Ada Jack Menuju ke Ard M.Las Tapi Jack Kecolongan ada Diamond disana Kapten Gare Akan coba diandalkan Oh Coba pake Arit Mau coba pake Scythe Tapi Ini adalah Buya Untuk Red Reverse Atau Reverse Red Oh my God Congratulations For Reverse Red Itu kenapa ada IKAL BTW Itu kenapa ada Andung adanya cewek gue Mirip Menungguin gitar Mirip Congratulation Berhasil mendapatkan Buya mereka Iya Iya Oh dia Acemilan bro Acemilan ya Dia Acemilan bro Milanisti dia Milanisti ini nongkrongnya sama bapak gue Biasanya nih Iya Sambil nyiram burung tuh Iya Bajunya aja masih Sponsor yang lama itu tuh Yang masih kakak Kalau seron tuh Iya Masih ada Ronaldinho Kakak sama Pirlo tuh ya Keren Nah ini dia Reverse Red Bisming dan kawan-kawan Yang berhasil mendapatkan Buya mereka Tapi sayang banget Onyik Cuma dapet satu poin laminasi Tapi enggak Mereka Objektif mereka tetap dapet sih Tetap peciv Tetap peciv Cuma sayangnya Untuk sama si Triple G Makin jauh aja Iya 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 kan Si Triple G dapet poin laminasi Banyak tadi soalnya Iya Iya Dan Gue bisa katakan Apa yang dilakukan si Jack tadi Itu emang Udah mau